Sempat terhambat karena kendala administratif dan struktural, pencairan honor bagi relawan pemakaman COVID-19 akan segera rampung. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim yang telah melakukan cross-check ke pihak BPBD. Setelah ramai diperbincangkan, pencairan honor bagi relawan pemakaman COVID-19 akan segera rampung. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim ketika ditemui oleh Awak Media. Halim mengaku pihaknya telah melakukan cross-check ke BPBD Jember mengenai terhambatnya honor bagi relawan pemakaman COVID-19 ini. Politisi Garindra ini menerangkan terhambatnya pencairan honor bagi relawan pemakaman COVID-19 ini disebabkan oleh kesalahan input data relawan, serta perpindahan bendahara BPBD yang memengaruhi proses pembayaran honor. Jadi kami dari Pansus COVID-19 sudah mendapatkan laporan secara informal dari Satgas BPBD bahwa untuk tenaga relawan, tenaga relawan pemubur ya, pemubur, itu sudah tahap finishing insya Allah minggu-minggu ini, ini paling lambat minggu depan sudah bisa dicaitkan. Mereka menjelaskan dari pihak BPBD bahwa proses administrasi nama, karena memang relawan itu munculnya kan di awal pandemi gelombang 2 ini, sehingga proses input datanya yang membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, banyak nama-nama inisial yang dipilih yang tidak sesuai dengan KPB, misalnya namanya sugun tapi panggilannya gendol, itu menjadi genjala ketika dimasukkan ke input data. Halim menambahkan bahwa para relawan saat ini tidak perlu khawatir mengenai pencairan honor. Ia menjamin honor akan diterima oleh para relawan sesuai dengan pekerjaan mereka. Anas Hidayat, News FTV Jember melaporkan.